Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di channel DT Maharani Channel yang membahas seputar masakan Nah kali ini Saya baru saja selesai memasak Gule daging sapi terenak Sajian spesial idul fitri Tentunya rasanya enak Menarik dilihat Dan pastinya kalau sudah nyobain Pasti bakal ketagihan Jika teman-teman mau tahu caranya Silahkan simak video berikut ini Sampai selesai Pertama-tama kita siapkan dulu Bahan-bahannya Disini saya sudah menyiapkan daging sapi Sebanyak 350 gram Ini daging sapinya Yang saya potong-potong Nah teman-teman Sekarang akan saya rebus terlebih dahulu ya Untuk mencucinya ya teman-teman Supaya kotorannya tercuci bersih Dan direbus sampai mendidih ya teman-teman Jadi untuk kerembusan yang pertama Airnya akan saya buang ya teman-teman Tidak digunakan Nah teman-teman ini sudah mendidih Sekarang akan saya angkat ya Daging sapinya terlebih dahulu Dan untuk ditiriskan Dan kemudian disini airnya sudah mendidih ya teman-teman Sebanyak seribu Mendeli ya teman-teman Untuk merebusnya Sekarang akan saya tuangkan daging sapinya ya teman-teman Untuk kerembusan yang kedua Akan saya ambil kaldunya ya teman-teman Dan direbus sampai mumpuk ya teman-teman Daging sapinya Sekarang akan saya tutup Dan menggunakan api cenderung kecil ya teman-teman Sambil merebus daging sapi Dan kemudian disini saya sudah menyiapkan Bumbu-bumbu yang akan saya haluskan terlebih dahulu 5 butir kemiri yang sudah saya sangrai 1 sendok teh ketumbar yang sudah saya sangrai 1 sendok teh merica bubuk Dan 1 sendok teh kunyit bubuk ya Jadi disini saya menggunakan kunyit bubuk Tidak menggunakan kunyit yang pes Dan 2 buah 2 buah kapol Dan setengah sendok teh kapala Dan kemudian 5 siung bawang putih 4 siung bawang merah 1 ruas longkuas 1 ruas jahe Dan 5 buah cabai merah ya teman-teman Ini akan saya haluskan secara manual saja ya teman-teman Jika teman-teman mempunyai blender Boleh pakai blender ataupun chopper Dan untuk membuat cemplungnya Disini saya sudah menyiapkan Bunga lawang 1 buah 1 batang serai Yang sudah saya memerkan 1 batang kayu manis 3 lembar daun salam Dan 3 lembar daun jeruk Dan untuk seseninnya Disini saya sudah menyiapkan Gula putih sebanyak 1 sendok teh Jadi disini saya memakai gula putih Dan tidak memakai gula merah ya teman-teman Dan 1 sendok teh kaldu sapi Dan 1 sendok teh garam Dan 100 ml santan instan Disini saya memakai santan karah ya teman-teman Jika teman-teman memakai santan yang pres Boleh-boleh saja Sekarang akan saya haluskan Terlebih dahulu Secara manual ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Jika teman-teman memakai blender Boleh-boleh saja ya teman-teman Opisional ya Disini saya memakainya secara manual saja ya teman-teman Dijamin pasti rasanya lebih mantap sekali Nah teman-teman ini bumbunya sudah selesai Langsung saja ya teman-teman Ini minyaknya sudah panas Sekarang akan saya tumis bumbunya terlebih dahulu Dan masukkan serai, kayu manis, bunga lawang, daun salam, dan daun jeruk Dan ditumis bumbunya ya Sampai tanak Benar-benar tanak ya teman-teman Supaya tidak languk Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk ya Supaya tidak gosong Dan menggunakan api cenderung kecil Nah teman-teman ini bumbunya sudah tanak Sekarang akan saya tuangkan air sebanyak 100 ml dulu ya teman-teman Dan diaduk kembali Dan disambil dimasak Menggunakan api kecil ya teman-teman Supaya bumbunya benar-benar lebih tanak lagi Nah teman-teman Ini sudah tanaknya Airnya sudah menyusut Sekarang akan saya masukkan Daging sapinya Yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman Dan tuangkan air kaldunya Sebanyak 800 ml ya teman-teman Jadi disini saya menggunakan air kaldunya Sebanyak 800 ml Dan sekarang akan saya tambahkan lagi teman-teman Sisa air kaldunya Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk Sampai bumbunya tercampur merata ya teman-teman Sekarang akan saya masukkan seseninnya Garam gula dan kaldu sapinya Dan diaduk kembali Sampai tercampur merata Sekarang akan saya tuangkan santan instan Sebanyak 100 ml Dan diaduk kembali Sampai santannya tercampur merata Supaya tidak berjahat teman-teman Dan dimasak Sampai benar-benar Bumbunya merasap ya teman-teman Nah teman-teman Ini aromanya sudah tercium harum sekali Dan jangan lupa untuk tes koreksi rasanya ya teman-teman Sekarang akan saya icip terlebih dahulu ya Mantap sekali Rasanya sudah pas Dan dimasak sampai benar-benar mendidih Dan bumbunya merasap Ini sudah cukup Matang sekali ya teman-teman Sekarang akan saya matikan api kompornya Taraaa Gula daging sapinya sudah selesai Ini dibuatnya sangat simpel dan praktis Menu favorit keluarga di hari spesial Pokoknya bikin keluarga makin melahap makannya Dan disajikan bersama lontong Ataupun ketupat Oke teman-teman Seperti itulah resep gulai daging sapi terkenak saja Spesial Idul Fitri Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share ya Jika sudah saya ucapkan terima kasih Kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaaah Daaaah